Pemirsa ratusan wali murid mendatangi balai kota Surabaya untuk bertemu wali kota Surabaya Tririsma hari ini untuk mengeluhkan kekacauan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB. Karena wali kota Surabaya Tririsma hari ini tidak ada di tempat, para wali murid pun hanya bisa menangis dan menyuarakan keluhannya kepada perwakilan Pemko. Ratusan wali murid Rabu siang mendatangi kantor balai kota Surabaya untuk mengadukan kisru sistem zonasi yang dapat menggugurkan siswa-siswa berprestasi untuk masuk ke SMP negeri favorit. Sayangnya maksud kedatangan mereka untuk mengadu ke wali kota Surabaya tak sampai karena Tririsma hari ini tengah melakukan kunjungan kerja kepalu. Para wali murid ini akhirnya menyampaikan keluh kesahnya kepada perwakilan Pemko Surabaya. Sembari menangis, wali murid mempertanyakan pola ukuran kedekatan rumah dengan sekolah yang diterapkan. Mereka keberatan karena dengan diperlakukannya sistem zonasi, banyak siswa berprestasi dengan nilai ujian nasional tinggi, tereliminasi dari perengkingan pendaftaran online PPDB. Beberapa wali murid mengaku sistem zonasi sangat kacau karena penerimaan siswa di sekolah negeri saat ini tidak lagi menggunakan prestasi, melainkan kompetisi diukur dengan jarak yang tak pasti. Para wali murid secara tegas menuntut penghapusan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Karena memang kurang poin, kita nasibnya nggak bisa ke kawasan, tapi juga nggak bisa masuk ke negeri manapun. Ini anak saya ini malah tinggi, ini malah nggak? Ini yang satunya malah 29. Nggak bisa masuk negeri sama sekali. Gimana masalah depan anak kami? Menyusul adanya desakan dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akhirnya menghentikan sementara sistem zonasi PPDB menunggu keputusan Menteri Pendidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, I News melaporkan. Jawa Timur, Hari Tambayong, I News melaporkan.